Elkan Bagot salah satu pemain timnas Indonesia tampil pada acara podcast salah satu akun sosial media sepak bola dunia 433. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena timnas kita khususnya sepak bola Indonesia menjadi sorotan publik dunia dengan tampilnya Elkan Bagot di podcast tersebut. 433 merupakan akun sosial media yang membahas semua hal dalam sepak bola dunia dan diikuti oleh pemain-pemain level dunia Karim Benzema, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar maupun Mbappé. Sosial media ini memiliki jumlah followers sebanyak 50 juta followers. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi kita orang Indonesia. Dalam podcast berdurasi 25 menit tersebut Elkan Bagot ditanya soal bagaimana kultur sepak bola Indonesia serta debut pemain tersebut di timnas Indonesia. Elkan Bagot dalam podcast tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa dengan basis supporter sepak bola yang sangat besar dan atmosfer sepak bola yang tinggi. Elkan Bagot sangat bangga bisa bermain dengan timnas Indonesia. Bermain dengan timnas Indonesia merupakan hal terbaik baginya dimulai dari level usia 19 tahun di mana dia memulainya untuk persiapan piala dunia usia 20 tahun namun tertunda hingga debut pertamanya bersama timnas senior. Hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Elkan Bagot ketika dirinya mencetak gol ke gawang timnas Malaysia dan berhasil membawa kemenangan besar bagi timnas Indonesia di ajang FF 2020. Pemain Ipswich Town yang sekarang dipinjamkan ke Gillingham FC ini juga mengungkapkan bagaimana timnas Indonesia terus berkembang setiap waktunya. Dengan tampilnya Elkan Bagot di podcast tersebut publik Indonesia berharap sepak bola Indonesia terus menjadi sorotan dunia dan bukan hal yang tidak mungkin pemain-pemain muda kita menjadi bidikan para pencari bakat klub-klub dunia kedepaannya. Terima kasih telah menonton!